Dan dia meninggikan langit, dan dia menetapkan prinsip keseimbangan bagi manusia. Apa yang kita sebut keadilan adalah sesuatu yang melaluinya seluruh alam semesta menjadi ada. Jika anda menghilangkan keadilan, maka seluruh alam semesta akan musnah. Tidak ada yang tersisa dari ini. Wasamaha Arafa'aha, penyebab terangkatnya langit adalah karena wawadu'al-mizan. Cara dia meninggikan langit, baik itu peninggian langit dalam fikiran anda, atau itu adalah peningkatan praktis, semuanya didasarkan pada faktor yang ditetapkan berdasarkan prinsip keseimbangan. Dan keseimbangan inilah yang diakui oleh para ilmuwan paling terkenal di dunia. Dan mereka selanjutnya mengumumkan bahwa jika keseimbangan ini tidak dipertahankan, maka seluruh alam semesta akan musnah. Dan mereka bertanya dengan heran dan terkejut, mengapa keseimbangan ini ditemukan dengan sangat rinci di alam semesta? Meskipun mereka tidak percaya akan keberadaan Tuhan, namun mereka harus yakin pada konsep Tuhan khayalan. Einstein telah menjelaskan konsep ini pada suatu kesempatan dengan sangat jelas, sehingga sepanjang hidupnya dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan para ateis. Karena jika kita menganggap kesan yang dia sampaikan ini benar, bahwa dia melakukan ini tanpa rasa takut, Jangan sampai orang-orang beranggapan bahwa dia percaya pada Tuhan. Einstein mengatakan bahwa, betapapun saya merenungkan alam semesta, terdapat sistem keseimbangan yang begitu lengkap, terdapat keselarasan yang begitu lengkap, sehingga tanpa pencipta, mustahil hal ini terjadi. Bagaimana mungkin ada alam semesta yang luasnya mencapai 17 atau 18 miliar tahun cahaya, Jika Anda terus menerus mengamati dan merenungkannya, maka apapun yang Anda temukan akan sesuai dengan prinsip dasar, yaitu prinsip keseimbangan. Einstein menganggap prinsip ini sebagai prinsip simetri. Simetri berarti bahwa sama seperti ada satu benda di sini, benda yang sama pasti ada di sana. Dan inilah yang disebut mizan. Inilah yang dikenal dengan adil. Namun meskipun mengatakan semua hal ini, Einstein tetap seorang ateis. Karena seperti dikatakan, akal seseorang akan menjadi buta jika tidak tercerahkan melalui wahyu. Setelah menyebutkan semua hal ini, Einstein tetap menyesali seumur hidupnya, dan orang-orang tidak penting tersebut menulis surat kepada Einstein, beberapa dari Amerika dan beberapa dari tempat lain, mereka mengatakan, kami menganggap Anda sebagai orang hebat. Kami fikir Anda tidak percaya pada Tuhan, namun Anda malah menulis idrin itu. Einstein mengatakan bahwa, saya tidak bermaksud demikian. Saya hanya menyampaikannya begitu saja. Sebenarnya, saya juga seorang ateis seperti Anda. Itu sebabnya ketika Einstein menyaksikan kehebatannya dalam ateisme, dia menjadi condong ke arah itu seolah-olah keseimbangan yang dia puji dan saksikan dengan matanya sendiri, tidak ada dalam dirinya sendiri. Ada juga orang-orang malang yang meskipun mereka menyaksikan adil itu dari jauh dan memujinya, namun penerapannya sendiri tidak ada dalam diri mereka. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman bahwa, kami telah membuat sistem ini, agar kamu tidak melampaui batas. Kami telah menciptakan sistem ini supaya kalian merenungkannya dan menanamkan sistem adil ini dalam diri Anda. Allah Ta'adha'u fil-mizan Agar kamu tidak melanggar batas. Perhatikan betapa mendalamnya penerapan ayat ini terhadap subjek Einstein ini. Bahwa kami menyebutkan hal ini agar kalian menggunakan akal sehat dan tidak condong ke satu pihak. Anda telah mengamati sistem alam semesta. Ini adalah nizam yang agung dan merupakan ringkasan dari hal-hal yang paling menakjubkan karena didasarkan pada adil atau keseimbangan. Jika Anda tidak mengatur skala keseimbangan Anda sesuai dengan hal ini, maka Anda akan dirugikan. Ini adalah elemen yang dia lupakan. Terima kasih telah menonton!